Kalau orang mau meninggal, dia tuh ada feeling. Gue ngerasain itu banget. Kabar mengejutkan, aktris Marsyanda hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Mengenai ini, Sheila Salsabila, sahabat Marsyanda, yang juga berada di Los Angeles, menjelaskan kronologinya. 1. Marsyanda tiba di Los Angeles tiga hari lalu. Menurut Sheila, Marsyanda tiba di Los Angeles sejak tiga hari lalu. Namun, sejak pertama tiba di Los Angeles, Marsyanda sudah sulit dihubungi dan Sheila sempat lapor polisi. Tiga hari yang lalu, tiba di Los Angeles, dan itu seharusnya janjian sama kami jam 12 siang. Tapi jam 9 malam baru ada kabar. Marsyanda telepon dan bilang lagi ketemu seseorang di bandara, kata Sheila kepada awak media melalui pesan singkat. Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Usai menerima telepon dari Marsyanda, Sheila langsung menuju bandara. 2. Terlihat linglung. Aku sama David ke airport dan lapor polisi, akhirnya ketemu malam itu. Lalu kita ajak nginep, karena bagasinya kita tinggal di bandara. So, prioritas aku adalah Caca harus tidur dan makan tulis Sheila lagi. Tiba di bandara, Sheila bertemu dengan Marsyanda. Ia melihat Caca, sapaan akrab Marsyanda, seperti orang linglung. Caca kala itu juga tidak menggunakan sepatu. Kesokan harinya Sheila sempat mengajak Marsyanda untuk mengambil koper, tetapi ditolak. 3. Menolak diajak pulang. Marsyanda ungkap niat ke Las Vegas, lalu kita antar Caca pulang dan tidur. Besokannya pun masih sama, tapi lebih parah, Caca enggak mau diajak ambil koper. Maunya ke Las Vegas, tapi juga mau ke pantai lihat sunset. Ujar Sheila, tiba-tiba, kata Sheila, Marsyanda hilang. Kebaradaannya hingga kini tidak diketahui. Hari itu Caca mulai hilang, terus paginya ditemukan, tapi di jalanan lagi duduk di aspal. Ungkap Sheila, 4. Sudah tiga kali hilang. Lebih lanjut, Sheila mengungkapkan, setibanya ia di sana, Marsyanda sudah tiga kali hilang. Menghilangnya Marsyanda untuk ketiga kali akhirnya membuat Sheila mengabarkan peristiwa tersebut di Instagram story-nya. Jadi totalnya sudah hilang, tiga kali hilang sama sekarang selama di La, jelas Sheila. Kabarnya artis Marsyanda hilang di Los Angeles dua hari lalu. Sheila Salsabila, sahabat Marsyanda, pertama kali menginformasikan kabar tersebut melalui akun Instagram miliknya. Hingga kini menurut dia, Marsyanda belum juga ditemukan hilang untuk pertama kali di Los Angeles, California, US tulis Sheila dalam bahasa Inggris dikutip Tribun Jakarta. Kom pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, selain itu, Sheila juga menerangkan bahwa Marsyanda dinyatakan hilang dalam kondisi fase manik akibat penyakit bipolar yang diidapnya. Hal inilah yang membuat sahabat Marsyanda tersebut merasa khawatir karena takut jika Caca akan melakukan hal berbahaya pada dirinya. Sebab, fase manik episode ini dapat berbahaya jika tak ditangani dengan tepat karena si penderita akan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Dikutip dari sejumlah literatur, episode manik atau mania adalah periode yang ditandai dengan peningkatan mood dan merasa bergembira yang terjadi secara tak wajar. Episode maniak juga ditandai perilaku berlebihan, pikiran yang berkelebat, mudah terdistraksi, serta dapat disertai gejala psikosis, halusinasi dan delusi. Kondisi tersebut dapat berlangsung selama seminggu atau lebih, terkadang diselingi dalam periode depresi yang menjadi lawan dari mania. Pada episode depresi, penderitanya mengalami lelah mental, sedih berlebihan, dan keputusasaan. Saking panik dan khawatirnya dengan kondisi Marsyanda, Sheila sampai meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mohon bantuannya Pak Jokowi. Kemarin dia sebut-sebut nama Bapak dan Joe Biden, tulis Sheila dikutip dari akun Instagramnya. Sejak hilangnya Marsyanda, Sheila juga mengungkapkan jika saat video call terakhir mereka, sang sahabat bertingkah aneh dengan mengungkapkan sesuatu yang tak dimengerti. Ini video terakhir kita kemarin, ada yang ngerti caca ngomong apa, waktunya untuk mati, tulisnya. Diketahui bahwa Marsyanda juga sempat menjadi bintang tamu dalam acara podcast milik Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, beberapa kali Marsyanda juga tampak menyinggung soal kematian setelah dirinya divonis mengidap tumor payudara. Selebriti Andriani Marsyanda atau Krabdi Sapa Caca menceritakan pengalamannya saat mengidap gangguan kesehatan mental bipolar. Bahkan, wanita kelahiran tanggal 10 Agustus tahun 1989 itu mengalami depresi hingga berada di fase terburuk. Meski berada di fase terburuk, Marsyanda tak pernah memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya. Fase terparah dengan kondisi aku ini, aku gak pernah punya niat untuk komit suicide enggak. Tapi aku pernah depresi banget sebelum aku sadar kayak kalau tuh seharusnya udah stop jangan maksain dan lo minta naikin dosis sekarang juga. Telepon prikiater lo, ujar Marsyanda dikutip dari Youtube Uyakuya TV. Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Marsyanda pun juga sempat menulis surat yang berjudul Let Me Go. Awalnya Marsyanda tak berniat untuk memberitahu isi surat itu kepada siapapun. Namun, akhirnya ia kirim surat itu ke sang adik. Terus aku sempat ada poin yang aku tulis surat judulnya, Let Me Go, tadinya aku mikir gak mau dikirim ke siapa-siapa, cuma gue mikir kalau udah kejadian siapa yang mau baca. Ketika aku ada di titik terendah itu, ini na'uzubillah min zalik. Tapi kalau memang takdir ya di luar kuasaku juga, pada waktu itu aku berharap ada something yang terjadi sama aku, ujar wanita usia 32 tahun itu. Setelah menulis surat tersebut Marsyanda merasa lega, bahkan, menurutnya bagi orang yang depresi seperti dirinya, hidup itu rasanya sakit, sehingga kematian adalah rezeki yang ditunggunya. Setelah nulis itu, rasanya damai waktu itu. Jadi ketika orang depresi banget, ngerasa hidup tuh rasanya sakit aja, kematian, kalau dikasih rezeki kematian sama Allah, kematian itu rezeki yang aku tunggu-tunggu. Dan itu akan memberikan aku jalan keluar dari hidup yang judulnya sakit setiap hari. Terang Marsyanda. Marsyanda juga merasa saat dirinya mengalami depresi berat, ia tak memiliki kekuatan, orang yang sudah serendah itu kehancurannya kayak udah enggak punya kekuatan untuk menang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.